Halo adik-adik, apa kabar nih? Baik-baik. Lawse berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik semua. Pastinya dong. Lawse, Lawse Berna bersyukur sekali hari ini. Kenapa tuh Lawse? Kita hari ini sekolah minggu lagi Lawse. Betul. Kita mau sama-sama bersama adik-adik memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lawse senang gak kalau kita bersekolah minggu? Aduh Lawse, Lawse kita tuh tunggu-tunggu hari minggu supaya bisa sekolah minggu. Oh gitu ya Lawse? Nyanyi, denger firman. Wah seru banget Lawse. Nah iya Lawse. Adik-adik di rumah juga pasti nunggu dong? Iya dong pasti. Harus ya? Kita mau sama-sama semangat memuji Tuhan. Kita mau sama-sama semangat mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah maka dari itu mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan nyanyi kita di dalam baik Allah. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Kita di dalam baik Allah harus dengan rendah hati. Karena menurut firmannya, Yesus di dalam kebangkian. Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur sekali dan kami, karena kami bisa bersekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk benar-benar datang kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami gak mau berlalu begitu aja. Kami gak mau lewat begitu aja Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh beribadah. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati lause-lause yang melayani juga hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Berdoa, amin. Adik-adik, lause, kita saat ini mau memuji Tuhan. Harus semangat ya, lause. Harus semangat loh, dari awal sampai akhir kita harus tetap semangat. Nah, kita mau naikkan pujian kumasuki gerbangnya. Adik-adik, dengan bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan, bersuka cita menaikkan pujian ini. Oke, kumasuki gerbangnya. Kumasuki gerbangnya, dengan hati bersyukur. Alamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab jagi rang rancu. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku Ku bersuka sebab jadi rangkanku Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku Ku bersuka sebab jadi rangkanku Bersuka cita ya hari ini ya lause ya Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita suka cita Jadi memang tidak dipengaruhi oleh apapun Sekalipun pandemi kita tetap bisa bersuka cita Bukan senang karena pandeminya Tapi senang karena Tuhan tetap menjaga kita Nah kita mau naikkan pujian kembali Kita mau katakan bahwa Jesus you are my all in all di dalam hidup kita Kita ini berharga di mata Tuhan Kita ini dipilih oleh Tuhan Kita ini dikasihi oleh Tuhan Dan tidak ada apapun loh lause Yang bisa dibandingkan dengan Yesus di dalam hidup kita Karena Yesus segalanya Segala-galanya buat kita Kita naikkan pujian ini ya lause Ya oke lause Oke adik-adik you are my all in all You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking you as a precious jewel Lord to give up I need a fool You are my all in all You are my all in all You are my all in all When I fall down When I fall down you pick me up When I turn try you feel my cup You are my all in all Jesus Lamb of God Worthy is your name Jesus Lamb of God Worthy is your name Worthy is your name Worthy is your name Worthy is your name Yesus lah segalanya di dalam hidup kita Ya kekuatan kita Dia segala-galanya dalam hidup kita Oke adik-adik Dengan sikap berdiri dengan sikap yang sopan yang hormat Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli Jangan buru-buru ya pelan-pelan aja Tapi dengan sopan dengan tegas Oke pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampuan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Adik-adik Saat ini kita mau memberikan persembahan Memberikan yang terbaik kepada Tuhan Pastinya Nah adik-adik Bisa menyiapkan uang persembahan Adik-adik sekalian Di dalam celengan Atau di dalam sebuah amplop Nanti bisa dibawa Ke gereja Saat sudah ibadah di gereja Betul Nah tapi ada lagi nih Caranya Kalau mau kasih persembahan Nanti adik-adik bisa scan QR code Yang ada di layar adik-adik semua Nanti minta tolong Papa mamahnya Untuk bantu Transferin Untuk persembahan hari ini Caranya adik-adik Jangan lupa dikasih kode ya Loseh Kode angka 1 Ya betul Jadi misalkan Adik-adik mau kasih 100 ribu Berarti 100 ribu Satu Satu Kosong 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 Satu Nah adik-adik Mari kita Memberikan Persembahan Kita mau nyanyikan Tuhan adalah Gembalaku Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbingku Ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntutku Di jalan yang benar Oleh karena Namanya Sekalipun Aku berjalan Dalam lambang Dalam lambang Kekelangan Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih ya Tuhan Tuhan benar ya Tuhan Engkau adalah gembala kami Tuhan Biarlah kami tidak takut akan kekurangan Tuhan kami sudah memberikan Persembahan Biarlah ini berkenan Di hadapan Tuhan Dan boleh memuliakan Nama Tuhan Biarlah uang-uang ini Boleh dikelola dengan baik Dan memperluas Kerajaanmu Di bumi ini Terima kasih ya Tuhan Kami mau terus belajar Memberikan Yang terbaik Kepadamu Setiap kehidupan kami Juga kami mau berikan Kepada Tuhan ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Loh seh Ini sekarang saatnya Kita mendengarkan Firman Tuhan ya Loh seh Kita harus siapkan hati kita Kita mau tenang Kita mau duduk Siapkan telinga juga Iya betul Loh seh Kita mau duduk diam Kita mau sama-sama Menyimak kebenaran Firman Tuhan Kita mau seperti rusah Yang merindukan Aliran air sungai Untuk Mendengarkan firman Tuhan Mari kita nyanyikan Seperti rusah rindu Sungai-Mu Seperti rusah rindu Sungai-Mu Jiwaku Jiwaku rindu Jiwaku rindu Engkau Kaulah Tuhan hasrat Hatiku rindu Menyembamu 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 Kaulah Tuhan hasrat Kaulah Tuhan hasrat Hatiku Ku rindu Menyembamu Kita nyanyikan Kita nyanyikan lagu ini Yesus 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 Kau segalanya Kau segalanya Halimu Kita nyanyikan lagu ini Sekali lagi Seperti rusah rindu Sungai-Mu Sungai-Mu Menyembamu Menyembamu Yesus 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 Kau berarti Bagiku Yesus Yesus Kau segalanya Bagiku Kau segalanya Kau segalanya Bagiku Kau segalanya Bagiku Adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan ya Nah adik-adik sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini Kita mau lipatkan tangan kita mau berdoa yuk Tuhan terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul Walaupun cuma lewat Zoom tapi kami menyiapkan hati kami merendahkan diri kami Kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan tolong pimpin kami semua supaya Setelah ini kami dapat menaruh firman-Mu di dalam hati kami dan kami lakukan Tuhan setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik bisa denger suara lause kan? Udah oke suaranya? Udah sir Oke banget Nah hari ini ada yang inget gak minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang inget firman Tuhan minggu lalu? Hening semua nih Inget gak? Coba lause siapa yang minggu lalu membawakan firman Tuhan? Kalau lause Apa ayo? Tuhan Yesus membuat anugerah Ya Di depan muridnya Jadi minggu lalu itu tentang Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid dan melakukan muzizat-muzizat Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu melayani semua orang Segala macam orang Tidak pandang status, tidak pandang kaya dan miskin, sehat atau sakit, pekerjaannya apa Semua Tuhan melayani Ada yang bisa kasih contoh gak? Ini kan kita pasti sering banget nih denger ceritanya berulang-ulang Misalnya Tuhan Yesus melayani siapa? Ada yang inget? Ada yang mau kasih contoh? Coba Ayo Felix Ya Lausa Ingat gak Tuhan Yesus ada melayani siapa? Kan di Alkitab ada tuh banyak tokohnya Kathleen, Martin, ayo coba Ada yang bisa jawab? Gak ada ya? Nih coba Lausa ingetkan lagi Kalau adik-adik lihat gambar ini Teringat oleh siapa? Coba Dia adalah seorang parisi Dia adalah parisi yang menemui Tuhan Yesus di malam hari Oke Lausa ingatkan lagi deh Oke ini Lausa akan bercerita tentang Nicodemus salah satunya ya yang Tuhan layani Dia adalah seorang parisi Bahkan dia adalah kepala agama yang tertinggi dari golongan Sanhedrin Jadi orang parisi ini Dia itu sangat menguasai perjanjian lama Dia mengetahui pelajaran-pelajaran hukum taurat ya agama Tetapi dia datang menemui Tuhan Yesus Nah dia bahkan berkata Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya Kata Rabi ini artinya adalah guru Jadi bahkan Nicodemus pun Ia mengakui bahwa Tuhan adalah orang yang diutus oleh Allah Orang yang datang dari sorga Jadi bukan datang dari dunia ini Nah kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada Nicodemus Mereka bercakap-cakap tentang hukum taurat Tuhan menjelaskan kepada Nicodemus Kalau ia harus dilahirkan kembali Siapa yang lahir dari daging adalah daging Siapa yang lahir dari roh adalah roh Maka Tuhan menjelaskan bahwa Nicodemus harus lahir kembali Nah adik-adik semua sudah menyediakan Alkitab belum di sebelahnya Kita setiap kali kebaktian harus menyediakan Alkitab ya Adik-adik coba buka di Yohanes 3 ayat 5 Yohanes 3 ayat 5 Udah ready Alkitabnya? Nah di sini Tuhan Yesus menjawab Kepada Nicodemus ya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Nah di sini air ini maksudnya Kalau adik-adik baca di perjanjian lama Itu air itu diartikan atau sebagai perumpamaan sebagai simbol Air itu adalah menyucikan Jadi dicuci kembali Jadi lahir baru Dilahirkan dari air dan roh Nah Nicodemus bingung nih Bagaimana seorang manusia yang sudah dewasa nih Seperti lause, seperti adik-adik Kita udah lahir nih Tapi kenapa kita harus dilahirkan kembali? Nah Nicodemus bertanya-tanya kepada Tuhan Tuhan Yesus bilang Masa engkau sebagai kepala agama Engkau tidak mengerti hal ini? Nah jadi Tuhan jelaskan lagi tuh kepada Nicodemus Kalau seorang harus dilahirkan Kembali itu berarti menjadi manusia baru Menjadi manusia baru itu berarti Perilakunya harus baru Seperti lause dan adik-adik kita semua nih yang ada di sini Perilaku baru itu seperti apa? Percaya kepada Tuhan Menerima Tuhan sebagai juru selamat Nah contoh-contohnya Di rumah menghormati orang tua Di sekolah menghormati guru Rajin, tidak menyontek Menjadi manusia baru Meninggalkan dosa Meninggalkan manusia lama Dan hidup baru Menurut perintah Tuhan Yesus Jadi reinkarnasi dong Oh bukan reinkarnasi Reinkarnasi itu kan Dipercaya oleh agama lain Mungkin setelah kita Mati Fana Jadi Badan kita nih Badan kita ini Fana nih Sekarang kita punya badan Kalau kita mati Badan kita akan Mati Nah beda sama reinkarnasi ya Tuhan Yesus itu bilang Lahir baru Jadi perilaku kita Sifat kita kepada orang lain Sikap kita kepada orang tua kita Menjadi baru Kita tidak lagi berbuat dosa Atau sesuatu yang dosa Kita jauhkan Kita mau melakukan Perintah-perintah Tuhan Nah Disini nih Ada ayat yang adik-adik Pasti selalu dengar Dan adik-adik pasti sudah hafal Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Nah ayat ini adalah Ayat yang Jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus Nikodemus juga tadinya nggak ngerti Apa sih maksudnya lahir baru Kenapa harus Lahir baru Hidup baru Nah disini Tuhan Yesus Secara tidak langsung Ini tuh dia Sudah mengatakan Injil Sudah menyatakan Injil Bahwa nanti Anak Allah Akan mati Untuk menyelamatkan kita Umat manusia yang berdosa Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang Kekal Jadi kalau kita nih Adik-adik sudah hidup baru Hidup baru Hidup baru kan tadi Lause bilang berarti Menanggalkan Perbuatan-perbuatan dosa Sikap-sikap kita yang Dulu nih Yang jelek Menjadi manusia yang Baru Berarti kita Waktu menjadi manusia yang Baru Kita percaya Kepada Allah Jadi kita tidak Tidak akan Melainkan Kita akan beroleh hidup yang Kekal Nah Jadi ini Juga untuk Lause dan Adik-adik semua ya Kita akan beroleh hidup yang Kekal Seperti yang tadi ditanyakan tuh Bukan reinkarnasi Tetapi Saat badan Manusia kita ini Mati ya Di dunia ini Secara roh Kita akan beroleh hidup yang Kekal Dan tinggal bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Nah Nanti kalau ada pertanyaan Lause akan jawab ya Terakhir Nah Selain Nicodemus nih Tuhan juga Melayani Nah Siapa nih Dari gambarnya pasti Kalian udah tahu Ada yang mau bantu Lause jawab Kok Pada diem semua nih Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak pernah lihat Nukrius Nah Tadi kan Ya Kalau yang ini Tuhan Melayani Manusia berdosa Yang lain Yaitu wanita Perempuan Samaria Nah Tuhan dari Yerusalem nih Adik-adik bisa lihat petanya Dari Yerusalem Tuhan mau balik ke Galilea Dia harus melewati Daerah Samaria Nah Tuhan berhenti sebentar nih Di Sikar Karena perjalanan yang jauh dan panjang ya Jadi lelah istirahat dulu Nah Kemudian Saat Tuhan Yesus sedang beristirahat Duduk di dekat sumur Namanya Sumur Yaakub Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria ini Nah Waktu Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria ini Waktu itu lagi siang Panas Terik jam 12 siang ya Nah Tuhan berkata Berilah aku minum Kemudian perempuan Samaria ini Kaget Karena pada saat itu Orang Samaria itu dijahui Oleh orang Yahudi Jadi Zaman itu Yahudi hanya mau bergaul dengan orang Yahudi Mereka merasa Orang-orang di luar Yahudi Orang asing itu Adalah Orang berdosa Yang tidak mengenal Firman Tuhan ya Jadi orang Samaria ini Waktu diajak Bicara oleh Tuhan Yesus Dia sangat kaget Kenapa engkau Mengajak saya bicara Meminta minum dari saya Engkau tidak punya Alat timba air Bagaimana engkau mengambil air Nah Kemudian Tuhan jelaskan Air yang Saya tawarkan kepada kamu Adalah Air hidup Bukan air biasa Nah Adik-adik bisa lihat Di Yohanes 4 Ayat 13-14 Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi Barang siapa minum air Yang akan kuberikan Kepadanya Ia tidak akan haus Untuk selama-lamanya Sebaliknya Air yang akan kuberikan Kepadanya Akan menjadi mata air Di dalam dirinya Yang terus-menerus Memancar Sampai kepada Hidup kekal Nah jadi Kepada wanita Samaria ini Tuhan pun Memberitakan Injil Memberikan kabar baik Bahwa Tuhan datang Untuk memberikan Hidup yang kekal Tetapi Ini Tuhan bilangnya Air hidup ya Nah Tuhan Yesus Bercakap-cakap tuh Dengan wanita Samaria ini Tuhan bilang Coba Engkau panggil Suamimu Tetapi Wanita ini bilang Dia tidak punya suami Nah Tuhan Yesus bilang lagi Engkau mempunyai 5 Suami Dan yang sekarang Tinggal denganmu Adalah Bukan suamimu Nah wanita ini Terkaget-kaget Kenapa Tuhan Yesus Bisa tahu Segalanya tentang Hidup Dia Nah dia mulai Berpikir nih Wah engkau Pastilah Juru selamat Mesias yang ditunggu-tunggu Nah wanita ini Senang nih Tuhan sudah Menyatakan dirinya Tuhan bilang Dia adalah Mesias yang datang Untuk menyelamatkan Manusia Wanita ini Senang Untuk mendengar Kabar baik itu Kemudian dia Segera Kembali ke kotanya Dan Kasih tahu nih Kepada orang-orang lain Di kotanya Nah menjadi Saksi Hidup Nah kita harus Mencontoh Perempuan Samaria ini Kita sudah mendengar Firman Tuhan Kita sudah menjadi Murid Tuhan Nah kita juga Harus menjadi Saksi Kita harus Kasih tahu Kepada teman-teman Kita yang belum Pernah mendengarkan Tentang Tuhan Yesus Untuk Kasih tahu Mereka ya Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru selamat Satu-satunya Yang datang Ke dunia Untuk menyelamatkan Kita Nah Kenapa? Bapak Bapak Nah adik-adik Waktu Lause Lagi bercerita Jangan Diganggu dengan Suara-suara dulu ya Nanti Adik-adik yang lain Teman-teman yang lain Nggak denger lagi Ntar kalau ada pertanyaan Diterakhir ya Ntar Lause Akan kasih kesempatan Nah jadi ini Tadi Lause Udah menceritakan Tuhan Bahkan Melayani Nicodemus Dia adalah Orang Farisi ya Kemudian Yang kedua ini Tuhan bahkan Melayani Perempuan Dari Samaria Kemudian Nah Terakhir nih Tuhan Ada Bertemu Menuju Kota Jericho Disini Ada Seorang Pemungu Cukai Zakeus Pemungu Cukai Yang bernama Zakeus Nah Dia sangat pendek nih Dia nggak bisa Melihat Tuhan Yesus Di tengah-tengah Kerumunan Nah Kemudian Dia memanjat Pohon arah Untuk Melihat Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus Tahu Segera Tuhan Yesus Bilang Zakeus Segeralah turun Sebab hari ini Aku harus Menumpang di rumahmu Nah Zakeus Pemungu Cukai ini Dia itu Bekerja Untuk pemerintahan Romawi Dia ini Mengambil pajak Dari orang-orang Nah Mengambil pajaknya itu Bisa berkali-kali lipat Jadi harusnya Berapa Tetapi Dirampas gitu ya Diambil gitu Jadi saat itu Pemungu Cukai ini Dianggap orang berdosa Dan Semua orang Membenci dia Tidak ada yang suka sama dia Nah Orang-orang Jadi nggak seneng nih Kenapa Tuhan Yesus Menumpang di rumah Orang berdosa Nah Tetapi Zakeus Yang begitu senang Menerima Tuhan Dia juga menjadi bertobat Karena itu Dia bilang kepada Tuhan Setengah dari milikku Akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya Ada sesuatu yang kuperas Dari seseorang Akan ku kembalikan Empat kali lipat Nah ini contohnya ya Zakeus berarti sudah bertobat Dan menjadi Lahir baru Menjadi Manusia baru Dia merespon Dengan cara Dia akan Mengembalikan Apa yang sudah Dia rampas Dan akan dikembalikan Empat kali lipat Nah Tuhan Yesus juga Senang ada orang Yang bertobat Ada jiwa baru Yang bertobat Hari ini Telah terjadi keselamatan Di rumah ini Karena orang ini Pun anak Abraham Sebab anak manusia yang datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Jadi di sini Tuhan menjelaskan Kepada murid-muridnya Kenapa Dia mau datang Ke rumah Zakeus Orang yang berdosa Karena Tujuan Pelayanan Tuhan Adalah Untuk mencari Dan menyelamatkan Anak-anak Yang hilang Nah Ada banyak contoh ya Tuhan Yesus Melayani Melayani berbagai macam Orang Nah Ini pelayanan Yesus di Betania Di Betania ini Jadi Tuhan Yesus Dikasih tahu nih Bahwa Lazarus Teman Yang engkau kasihi Jatuh sakit Nah tetapi Tuhan Yesus Gak langsung datang Dia sengaja Tunggu Dua hari Sebelum Tuhan Yesus Datang ke Betania Tuhan bilang Lazarus Gak akan mati Melainkan Lazarus akan Menyatakan Kemuliaan Allah Jadi dari Kejadian ini Tuhan Akan Menyatakan Kemuliaannya Yang besar Nah ini Marta ya Marta bilang Kepada Tuhan Jika engkau datang Lebih awal Pastilah Saudaraku Tidak akan mati Nah Marta ini Percaya kepada Tuhan Nih dia bilang Tetapi sekarang pun Aku tahu Bahwa Allah Akan memberikan Kepadamu segala sesuatu Yang engkau minta Kepadanya Jadi Marta Memiliki Iman Yang begitu besar Kepada Allah Nah Waktu Tuhan Yesus Tiba di Betania Pada zaman itu Kuburan itu Dimakamkan Di Goa-goa Jadi Seperti goa Tuhan Yesus itu Ntar ada batu besar yang Menutup Goanya Nah Marta bilang Tuhan Bagaimana Bisa Lazarus Dibangkitkan Sudah empat hari Dia mati Sudah berbau Jadi Seperti yang adik-adik tahu Kalau orang sudah meninggal Mayatnya itu Kalau sudah berapa hari Dua tiga hari aja Sudah Bau ya Sudah tidak bisa lagi Nah Tuhan bilang Akulah Kebangkitan dan hidup Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah Mati Kemudian Tuhan berseru Kepada Allahnya Bapaknya Di surga Nah Kemudian Lazarus Marilah keluar Adik-adik bisa lihat ya Lazarus ini ada di Yohanes Pasal ke-11 Tuhan Yesus Membangkitkan Lazarus Dari kematian Setelah empat hari Nah Lazarus bangkit Dia bahkan masih tertutup Kain kafan Dari atas sampai bawah Bahkan mukanya pun tertutup Kain kafan Laus aja Waktu ngebayangin ini Wow Luar biasa sekali ya Tuhan Yesus itu Coba adik-adik bayangkan Sudah ditutup Kain kafan nih Badannya sudah Berbau Berarti udah mulai Busuk kan Udah 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 tidak hidup lagi Nah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Membangkitkan Lazarus Nah Semua orang yang melihat Ada yang menjadi percaya Tetapi Ada juga yang Semakin Membenci Tuhan Yesus Contohnya ya ini Orang-orang Farisi ini Dia membenci Tuhan Yesus Bahkan mereka Merencanakan Pembunuhan Tuhan Yesus Bahkan Lazarus Pun mau dibunuh Karena Lazarus itu Menjadi kesaksian hidup Semua orang yang melihat Lazarus Mereka melihat Muzizat Tuhan Wah Lazarus ini adalah Orang yang dibangkitan Oleh Tuhan Mereka semua melihat Muzizat Allah Jadi mereka juga bahkan Merencanakan Untuk membunuh Lazarus Nah Selain orang-orang itu Orang-orang berdosa Perempuan Tuhan juga melayani Anak-anak nih Pada waktu itu Tuhan lagi Dibait Allah Semua orang datang Untuk mendengarkan Ajaran Tuhan Nah Ada wanita Mereka membawa Anak-anak juga ya Kesana Anak-anak itu Pertama diusir oleh Murid-murid Tuhan Mengganggu katanya Tetapi Tuhan menerima Anak-anak tersebut Biarkan anak-anak itu Datang kepadaku Jangan menghala-halangi Mereka Sebab orang-orang Seperti itulah Yang mempunya Kerajaan Allah Sesungguhnya Barang siapa Tidak menyambut Kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk Kedalamnya Nah Lalu Tuhan Mengangkat tangan Kepada mereka Dan Memberkati mereka Semua Jadi Kita lihat ya Tuhan benar-benar Tidak Memandang Dia sudah dewasa Atau masih kecil Orang berdosa Atau tidak Tuhan Melayani Semua Manusia Tuhan Mengasihi mereka Semua Dan melayaninya Dengan penuh Kasih Biar mereka semua Bertobat Seperti kita nih Kita sudah bisa datang Ke gereja Kita setiap hari minggu Mendengarkan firman Tuhan Itu karena Tuhan Sudah datang Kepada kita Reach out duluan Kepada kita Mengasihi kita Nah Ayat hafalan hari ini ya Yohanes 1 ayat 6-7 Datanglah seorang Yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi Untuk memberi kesaksian Tentang terang itu Supaya Oleh dia Semua orang Menjadi Percaya Jadi Walaupun adik-adik Hari ini Lause ceritanya Sepertinya cepat Karena ada banyak contoh ya Tuhan melayani Berbagai macam Orang Tetapi tujuannya Supaya Adik-adik tahu nih Bahwa Tuhan itu Tidak pandang Bulu ya Tidak pandang Status Kaya atau Miskin Sehat atau sakit Tetapi Tuhan datang Untuk semua Orang Nah Seperti kita nih Kita yang sudah menjadi Anak-anak Tuhan Harus menjadi kesaksian nih Seperti ayat hafalan ini Kesaksian tentang Kerang itu Kita sudah menjadi orang Percaya Kita sudah Lahir baru Kita menerima air hidup Untuk hidup kekal Nah selanjutnya Kita akan menjadi kesaksian Kesaksian Untuk Tuhan Supaya Teman-teman nih Teman-teman Adik-adik di sekolah gitu Atau guru adik-adik di sekolah Waktu melihat adik-adik semua Wah Adik-adik memancarkan Terang Terang Kristus Dan orang-orang Di sekitar adik-adik Menjadi percaya Nah Dari pelayanan Yesus ini Ada yang percaya Ada juga yang tidak Percaya Orang-orang Farisi itu Tidak percaya Bahkan mau membunuh Yesus Nah Respon adik-adik Hari ini Gimana nih adik-adik Sudah melihat Muzizat Tuhan Sudah mendengarkan Firman Tuhan Respon adik-adik Bagaimana Apakah adik-adik akan percaya Dan menerima Tuhan Yesus Nah Tidak tahu Coba adik-adik Dalam hati ya Harus menerima Tuhan Yesus dong Harus Percaya Dan menjadi Manusia baru Menerima Tuhan Sebagai Juru selamat Lause Christina Aku masih ada waktu Atau Sudah harus selesai nih Ini Dua menit lagi Sudah Nah adik-adik Ada yang mau ditanyakan Tidak ada yang mau ditanyakan Tidak ada nih Tidak ada nih Semua udah mengerti nih Ya Eh Masih Maksudnya Melayani itu Buat orang bertobat Nah Maksudnya Melayani itu Iya Jadi untuk Bikin orang bertobat Jadi maksudnya Melayani Tuhan Tuhan sengaja datang ke dunia Untuk manusia yang Berdosa Tuhan datang Mengabarkan Injil Nah dari tadi kan Lause cerita Contohnya Tuhan Memberitakan Injil dulu tuh Kepada Perempuan Samaria Dia tidak tahu Dia kaget Tentang air hidup Dia tidak tahu gitu kan Bahwa Bahwa kalau dia sudah menerima Tuhan Dia akan menerima air hidup itu Dan menjadi hidup yang kekal Kemudian Siapa lagi tuh Lazarus Waktu orang-orang Di sekitar melihat Lazarus bangkit Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Menerima Tuhan menjadi Juru selamat Jadi banyak yang percaya Sesudah percaya Yaitu bertobat Setelah bertobat Maka menjadi Manusia baru Mengikuti perintah-perintah Tuhan Jadi Orang yang percaya Otomatis akan Bertobat Seperti adik-adik nih Adik-adik kan bilang Saya Sekolah Minggu Saya Anak Tuhan Mengikuti Tuhan gitu kan Langsung Pada Tuhan Ya Saya udah 11.30 Saya mulai Saya harus di tuasnya Sebentar ya Yaudah Langsung tutup nih Dalam doa Jangan ada yang lift dulu Yuk kita bertobat Tuhan Tuhan Terima kasih untuk firmanmu hari ini Kami boleh belajar bahwa Engkau melayani Berbagai macam orang ya Tuhan Engkau juga melayani kami anak-anak Terima kasih Tuhan Karena pelayananmu Kami juga dapat diselamatkan Tuhan Tuhan Sebentar lagi Kami Akan Kembali ke aktivitas kami Sehari-hari Tuhan tolong pimpin kami Supaya Firmanmu yang kami dengar hari ini Dapat kami Hayati Di dalam hati kami Kami renungkan Dan kami dapat Menjadi manusia baru Yang menuruti Perintah-perintahmu Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Kita tutup kebaktian kita Kita nyanyi pujian Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kita berdoa Tuhan terima kasih Kami sungguh bersyukur Untuk kebaktian kami Di minggu ini Terima kasih Untuk puji-pujian Yang boleh mengingatkan kami Tentang siapa Tuhan Yang kami percaya Dan kami bersyukur juga Untuk firman Tuhan Yang hari ini Kami boleh belajar Bersama-sama Tuhan Kami sudah kenal Tuhan Bahkan kami juga Sudah menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kami Tapi Yang jadi pertanyaan Hari ini Buat kami Apakah kami Juga sudah Menceritakan Tentang Engkau Lewat hidup kami Kepada orang-orang Yang di sekitar kami Tuhan Meskipun ini Pandemi Biarlah kami Boleh tetap Menjadi kesaksian Buat orang-orang Yang kami kasihi Buat keluarga kami Buat teman kami Tuhan tolong kami Supaya kami Boleh menceritakan Tentang Engkau Dan kami Berdoa Tuhan Menyerahkan Untuk Satu minggu ke depan Kami semua Kas 5 dan 6 Akan sekolah Secara online Tuhan Tuhan tolong berkati kami Berikan kami Semangat Berikan kami Kesehatan Kekuatan Sehingga kami Dapat Melakukan Sekolah online Dengan baik Dengan pertolongan Tuhan Juga lause-lause kami Di dalam sepanjang Minggu ke depan Tuhan juga berkati Lause-lause kami Di dalam Pekerjaan mereka Tuhan Pada akhirnya Kami Menyerahkan juga Untuk bangsa ini Kedalam tangan Tuhan Bangsa kami Belum selesai Menghadapi pandemi Tuhan tolong Biarlah Engkau berkati Pemimpin kami Diberikan hikmat Bijaksana Oleh Tuhan Untuk boleh mengambil Keputusan-keputusan Yang baik Untuk Menghadapi Pandemi ini Dan kami sebagai Masyarakat Kami boleh Mendukung Akan semua Keputusan pemerintah kami Demi Indonesia Yang lebih maju Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur Kepadamu Dan mengembalikan Segala pujian Hormat Hanya kepada Engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Oke Selamat Ketemu lagi Ketemu minggu depan Bye-bye Bye Sampai ketemu semua Bye-bye